Serbak sayangan April 2023 Oke hai semuanya, nama ku Vira Di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian Serbak sayangan aku di April lalu Yang aku udah perkategorikan ya Jadi aku gak cuma beauty related doang Tapi ini ada yang berbawa dengan anak-anak Ada yang berbawa dengan asupan atau makanan Ada yang fashion juga Supaya kayak lebih tauan gitu Aku sukanya apa aja sih di bulan lalu Dimulai dari beauty relatednya, aku lagi sering banget Dan suka banget sama skincare ini Kalau buat makeupnya sih aku belum ada yang kayak wah Banget banget di bulan April Tapi buat skincare aku lagi suka banget ini Jadi ini adalah sheet masknya Avoskin Ini sebenernya udah lama banget sheet masknya Dulu aku sering banget pake yang retinol sheet mask ini Cuman udah lama gak pernah pake Terus kemarin aku memutuskan buat kayak repurchase lagi Akhirnya aku cobain lagi Dan aku baru inget gitu loh Kalau aku emang dulu tuh suka banget sama sheet masknya Yang retinolnya Avoskin ini Dia kandungannya tuh banyak banget Jadi gak cuma retinol doang Dia bantu mengelembabkan kulit juga Ada retinolnya, ada peptide, ada vitamin E, ada pomegranate, sama ada green tea Nah green tea-nya disini tuh kayak ngebantu Buat menangin kulit kalian yang lagi berjerawat juga Jadi kalo misalkan kalian nih kulitnya berjerawat Dan berminyak Terus kalian pake sheet mask retinol Gak masalah guys Retinol ini ya maksud aku Yang aku suka dari sheet mask ini Dia tuh kayak essence di dalam sheet masknya banyak Terus dia kayak teksturnya agak sedikit kental Tapi kayak cepet nyerepnya Dan retinolnya tuh kayak gak cekat-cekit gitu Karena menurut aku ya itu dia tadi sih ya Pelembabnya banyak di dalamnya Jadi bantu menenangkan kulit sekaligus gitu loh guys Terus selanjutnya ini adalah sunscreen dari Beauty of Joseon Ini dari merk Korea Ini sebenernya aku gak selama bulan April sih sukanya Jadi kayak seminggu terakhir lah di bulan April Tapi aku kayak gak bisa gak ngomongin ini Karena ini bener-bener bagus banget Aku kayak jadi akhirnya paham gitu Kenapa ini viral banget di TikTok, di Instagram, dan di Koreanya sendiri Walaupun katanya aku di Korea banyak banget Yang ngebandingin antara Beauty of Joseon ini Sama Round Lab skincare-nya itu yang ada sunscreennya juga maksudnya Cuman Beauty of Joseon menurut aku bagus banget Nanti nextnya aku bakal cobain yang Round Lab Ini tuh Relief Sunrise Plus Probiotics SPF 50+, PA++++ Jadi kandungannya tuh ada rice bran water apa rice water doang aku lupa Terus abis itu ada probiotics pastinya Dia juga ada niacinamide-nya juga di dalamnya Dia ada coconut extract, jadi bukan coconut oil Jadi buat kalian yang suka kayak iritasi atau sensitif sama oil Tenang aja ini cuma extract-nya doang Dan coconut oil tuh emang sebenernya kalo dipake di muka tuh agak tricky gitu Bikin berjerawat Tapi karena ini coconut extract Jadi gak bikin mukaku yang gampang berjerawat jadi berjerawat Nah aku suka banget ya teksturnya tuh bener-bener kayak Sebenernya kayak lotion gitu ya Bukannya kayak gel Lebih kayak lotion Biasanya aku agak kurang suka sama tekstur yang agak lotion Cuman tetep kayak nyaman banget dipake di kulit Dia ringan parah Tapi karena dia tuh kayak semacam pelembab Slash sunscreen Jadi dia tuh kayak bantu menglembabin kulit Karena orang tuh banyak banget yang pake sunscreen ini Gak pake pelembab sebelumnya Cuman kalo aku tetep pake ya Nah ini jadi kayak bener-bener lembapin banget Cuman ya itu kekurangannya adalah Dia nyerepnya gak secepat itu Cuma buat keringanannya tetep dia ringan banget menurut aku Terus selanjutnya ini aku keracunan dari tiktok ya Emang tiktok itu bahaya banget sering meracun di diriku Jadi itu ada siapa ya Aku lupa ada cewek kayak nge-review parfum-parfum gitu Terus dia bilang dia suka banget Dia pertama kali nyobain parfumnya diptyk yang Fleur de Pau Dan tuh katanya suka banget Dan ternyata emang parfumnya diptyk yang Fleur de Pau itu Yang paling hits di diptyk Cuman diptyk kan mahal banget ya harganya Jadi aku menemukan kayak orang yang jualnya tuh kayak dipisah-pisah gitu loh Kayak diketeng-keteng Kayak diketeng apa sih dibilangnya yuk Di ecer gitu Jadi aku beli ecerannya Ini biar aku nyobain dulu Kalau emang aku suka ya mungkin someday aku bisa beli Tapi kalau misalkan aku gak suka ya jadi gak usah beli Gak usah menyesal gitu Udah beli mahal-mahal Dan ternyata pas aku cium emang enak banget Nah cewek yang nge-review di tiktok itu dia bilang kalau wanginya tuh powdery soft Terus abis itu agak sedikit musky ya masky powdery juga sih ya Jadi itu bener-bener menggambarkan ke wangi yang aku suka kalau diparfum Jadi aku kayak apa banget kan Dan pas aku cium parah enak banget Ini bener-bener wangi powder yang aku suka Karena wangi-wangian yang aku suka yang powdery itu bener-bener aku sukanya colon baby Yang si Johnson & Johnson Yang warnanya warna-warni itu parah itu enak banget Cuman ya karena itu colon baby ya Jadi wanginya gak begitu tahan lama Dan juga gak begitu kecium gitu Nah jadi kalau misalkan ada parfum yang wanginya mirip Kayak gitu ini enak banget parah Ini bener-bener bau powder yang soft kayak bayi Tapi ada sedikit wangi bunganya Wangi rose-nya Enak banget Tapi ya ini kata share in bottle-nya banyak Jadi aku kayak akan memanfaatkan ini Kalau someday aku masih pengen beli Mungkin aku akan beli kapan-kapan ya Karena mahal banget sumpah di peti Oke selanjutnya ini buat fashion-nya Ini jadi kemarin aku abis dikasih hadiah lebaran sama Tio Ini tuh tas barunya Dion Defines Yang namanya Puff atau Puffy Aku lupa banget Aku emang udah ngeliatin dari lama di TikTok Mereka sering bersusliwuran ya ads-nya Karena mereka mau launching di tanggal 14 April Kalau gak salah launchingnya Itu warnanya cantik-cantik banget Sebenernya emang warna-warnanya BTV tuh kayak banyak yang gonjreng-gonjreng gitu Dan aku biasanya kurang suka sama warna-warnanya yang gonjreng Tapi somehow karena si produk desainnya tuh bagus banget Warna-warna gonjreng di tas-tasnya BTV bagus-bagus banget Tapi aku dikasihnya warnanya putih sih Karena kayaknya gak mungkin dia Tio beliin warna yang selain BW gitu Ini bener-bener bahannya mirip banget sama si dumpling bagnya Cuman bedanya ini kayaknya dikasih semacam puffnya gitu Atau cushion atau apapun itu Jadi kayak keliatannya jadi kayak bantalan gitu kan Jadi tebal Terus dalamnya semua warna tasnya aku lihat Mereka tuh semua warnanya biru Jadi mau apapun warna tas luarnya dalamnya semua biru Dan kayak ada pouchnya gitu loh Pouch yang bisa dicetekin di dalam Dan lumayan loh isinya besar loh Lucu banget ya Pas banget aku gak punya tas warna yang putih seputih ini Dan eventnya sering banget Kayak dress code-nya putih Kemash! Terus selanjutnya Buat perlengkapan anak atau AOC Ini aku lagi suka banget sama ini Jadi ini kemarin sangat berfungsi buat mudik ya Jadi sebenernya AOC gak aku kasih iPad iPad-nya tuh buat aku kerja Cuman karena kemarin mudik Jadi iPad-nya kebanyakan dipegang AOC Buat nge-entertain dia selama perjalanan mudik Ini kan lumayan panjang dan jauh dan lama dan panas dan segala macem Jadi aku mencari segala cara buat tetep entertain dia gitu Selain mainannya ya Ya dengan cara bawa iPad Dan aku sarungin dengan warna kayak gini Kenapa aku sarungin kayak gini? Biar dia megangnya gampang Biar dia juga seneng sama si case-nya Dan case-nya ini kan kayak pop it gitu ya Jadi dia suka mencet-mencetin Jadi dia bukan mainin iPad-nya tapi malah mainin case-nya Terus ini tuh bisa kayak dipediriin Gemas banget kan Dan ini bisa dikalungin juga Dia suka ngekalungin sendiri Jadi dia kayak sangat bangga dia punya sesuatu Yang bisa dia pegang sendiri gitu Nah ini kenapa sih aku sengaja nge-casingin Padahal kalau di rumah aku lagi pake tuh aku gak casingin Karena biar dia tuh tau kalau misalkan Lagi di-casingin itu Dia tuh bisa pegang atau bisa mainin si iPad Tapi kalau lagi gak di-casingin Dia gak boleh mainin karena itu lagi jadi milik gue Lagi jadi dipake buat gue kerja Dan aku bilang kalau misalkan AOC mau main iPad Cuma boleh kalau lagi traveling aja gitu Jadi biar dia paham gitu loh Perbedaannya kapan iPad-nya bisa dipake Dan tidak bisa dipake dengan dia Oke setelah gitu buat asupan Ini dua terakhir Ini pertama ada vitamin Ini vitaminnya suise yang cranberry Jadi ini tuh sebenernya vitamin buat saluran kemih gitu loh Jadi selama bulan puasa Aku entah kenapa jadi kayak saluran kemih Aku sakit banget Mungkin karena sahur kan minumnya banyak banget Terus abis itu jadi kebelet pipis mulu Terus aku jadi kayak ah males banget pipisnya Ntar deh orang habis pipis-pipis lagi Segala macem malah jadi nahan pipis Dan jadinya saluran kemih aku sakit Terus akhirnya aku nyobain ini Sebenernya aku udah punya dari lama Tapi gak pernah aku minum Karena dulu aku sempet bermasalah juga saluran kemihnya Cuman akhir waktu itu sembuh Aku lupa kenapa sembuhnya Terus jadinya vitaminnya gak pernah keminum Nah akhirnya kemarin aku coba minum nih Selama bulan puasa Jadi biar aku tidak sakit lagi saluran kemihnya Karena nahan pipis Dan karena minum sahurnya kebanyakan Dan ternyata sangat bermanfaat Dan sangat membantu aku sekali guys Cuman tetep aja ya Aku tidak meng-encourage kalian buat nahan pipis Jadi ini cuma precaution aja kalau emang kalian sekiranya akan sakit saluran kemih gitu Terus terakhir ini adalah cemilan bucin nyemil Ini punya Marco waktu itu melihat dari Marco kayak lagi promosiin bucin nyemil ini Tapi kayak menarik banget gitu ya Nah ini aku yang kali aku suka yang singkong Cuman temen-temen aku sama tiga juga sukanya yang basreng Menurut aku basrengnya karena aku gak suka basreng sih pada umumnya Cuman aku lebih suka singkong Pedesnya yang nampol banget Cuman yang basreng tuh kayak lebih pedes daripada yang singkong Tapi tetep kayak enak banget Nicinnya juga mantep ya Dan mereka lucu banget deh Mereka di setiap packagingnya Mereka tuh kayak kemarin lagi ada ke campaign Ngirim THR gitu loh Jadi dimasukin uang ke dalamnya Jadi siapa tau kalian bisa dapet uang juga Kalau kalian beli bucin nyemil Ini enak banget Oke jadi sekian Serbang sayangan aku di April 2023 Nextnya aku bakal kasih lagi liat ke kalian Apa aja kategori-kategorinya Jangan lupa like, subscribe, juga share ke temen-temen kalian Tentang video terbaru aku See you on my next video Bye Bye Bye